udah dibius kok tinggal diambil ya halo assalamualaikum apa kabar untuk lobo semuanya langsung saja ya pada video kali ini mas dok akan tampilkan bagaimana proses dari pencabutan geraham bawah kanan ya dimana kondisi dari geraham ini sebelumnya sebenarnya sudah dilakukan perawatan ya dengan melakukan penambalan sementara ternyata pasiennya mengeluh gigi terselut masih tidak nyaman ya masih sakit kalau dipakai untuk mengunyah dan akhirnya memutuskan untuk dilakukan pencabutan saja oke bagaimana kondisi gigi yang akan dicabut dan proses pencabutannya kita langsung saja ke video check it out coba gigit buka lagi lidahnya tebal sekali kan sebelah kan bibirnya sini juga sebelah sini belum 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 atau gak merasa lagi oke 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 relax loh ya relax loh ya oke oke lepas itu suaranya jangan lihat tepat-tepit ya ya enggak terasa kan enggak terasa udah dibius ngelakannya panjang sekali jadi lihat aja enggak sih sampai ambekannya ngasih-ngasih-ngasih ya seperti tadi ya untuk lover ya proses pencabutannya ya sedikit di warnai drama ya ternyata pasiennya sedikit agak was-was kalau itu tadi hampir drop ya hampir pingsan ternyata ya ternyata setelah kita lakukan pencabutan bagaimana kondisi gigi sil pencabutannya kita lihat yuk santai dulu santai dulu masih enggak tekan di bawah di bawah gak giginya ya Allah kok panjangnya giginya lah ya ini ya Allah panjangnya gigi di bawah gak bu lang pecam kamak iya kayak mana sudah gak setahun lagi semangat 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 ditawa ibu cabut